Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sang purasun di video kali ini saya akan berbagikan kepada teman-teman cara mencari channel TV yang hilang di set of box jadi untuk teman-teman yang merasa kehilangan untuk siaran televisinya simak videonya sampai selesai biar teman-teman selalu mengikuti Sunda Tutor ini untuk mendapatkan informasi tentang siaran televisi digital Nah di sini banyak siaran televisi digital tapi setelah kita klik siaran televisi digitalnya ini tidak ada sinyal dan akhirnya capek sendiri utak-atik dan bagaimanakah cara mengembalikannya kita harus tahu dulu penyebabnya nah siaran televisi digital ini untuk teman-teman semuanya bila kekuatan dan kualitas sinyalnya nol itu bisa diakibatkan tapi channelnya ini muncul di televisi sahabat semuanya pastikan dulu untuk cek antena untuk cek antena ini sangat berperan penting di set of box sahabat semuanya nah seperti ini penampakan ceknya ini harus sesuai dan menyambung dari antena atas sampai ke bawah ke arah set of box yang di belakang untuk ke antena Ian Nah untuk teman-teman kalau sudah mengetahui penyebabnya seperti ini dan alangkah baiknya cek dulu antenanya arah antenanya disamakan sama tetangga yang sudah ada siaran televisi digitalnya jadi untuk teman-teman semuanya yang tidak ada siaran televisi digital yang gunakan set of box ikuti panduannya dan klik aja pada menu di sini teman-teman teman-teman semuanya ada dua cara yaitu scan otomatis dan scan manual untuk scan manual ini teman-teman harus memijik di remote di menu nah di menu ini nah di bagian menu ini ada carian untuk siaran telepisi digital nah pencarian otomatis nah untuk carian otomatis ini kita pilih negaranya Indonesia daya antenanya kita matikan yang tidak memakai booster penguat sinyal bila memakai booster penguat sinyal kita hidupkan karena saya memakai booster penguat sinyal kita nyalakan saja dan kita pilih cari di otomatis nah otomatis untuk siaran televisi digital kita scan ulang secara otomatis karena banyak sahabat yang belum mensecan ulang secara otomatis karena tidak tahu caranya dan ini scan otomatis ini secara berkala karena siaran televisi digital ini belum komplit dan sering berganti-ganti frekuensi jadi harus scan ulang secara berkala nah disini sudah ada 38 siaran televisi digital nah kita lihat siaran televisi digitanya sudah ada kembali dan kita lihat untuk trans tv trans 7 dan antp ini sudah ada yang sering hilang nah indesiar juga ada sudah bagus kalau scan otomatis dan apabila yang banyak bertanya di teman-teman semuanya kalau siaran televisi digital dengan scan otomatis ini tidak muncul kita bisa scan ulang secara manual nah pencarian manual disini adalah frekuensi yang paling terendahnya yaitu di kanal berapa di kanal 22 di Indonesia ini dan yang terakhir di 48 jadi satu persatu sahabat semuanya di 22-48 kita cari tidak ada 23 juga tidak ada 24 kita cari tunggu dulu sebentar biar kualitasnya sinyalnya buruk kita bisa mengarahkan antenanya dengan cara pencarian manual dan ini kelebihan untuk pencarian manual sama bila scan otomatis tidak didapat sama sekali nah 28 juga tidak ada 29 karena saya di Jawa Barat 1 yaitu di kota Bandung yaitu kekuatan sinyalnya dan kualitas sinyalnya sudah bagus di saluran frekuensi ataupun mooks di kanal 29 nah ini yang paling terendah di kota Bandung kalau sudah klik OK pada remote nah kita lihat sudah ada enam frekuensi kita balik lagi ke pencarian manual nah harus satu-satu tadi di 29 kita ke 30 nah apakah ada siaran televisi digitalnya 30 tidak ada 31 kita lihat tidak ada juga 32 nah kalau sudah sudah ada begini berarti sudah ada siaran televisi digital dan bisa di scan secara manual dengan klik OK pada remote nah begitu sahabat semuanya biar sahabat mengerti secara scan manual bila scan otomatis tidak didapat jadi bisa kita mengarahkan antenanya dengan satu persatu di mooks dan kanal 22 sampai 48 nah terus 34 juga tidak ada 35 nah kalau sudah ada begini dan kualitasnya melebihi 50% kita bisa scan secara manual dan akan tersimpan di sini saluran televisinya noh banyak sekali nah kalau sudah kita lihat dulu lagi ke pencarian manual lagi nah tadi 35 36 apakah ada tidak ada 37 juga tidak ada 38 nah ini ada setiap lagi secara manual dan begitu seterusnya nah sampai 48 sampai 48 nah sampai 48 ya teman-teman semuanya di 22 sampai 48 karena di kota Bandung ini muks yang terakhirnya itu untuk trans tv nah di kanal 658 ini muks yang paling terakhir di kota saya nah teman-teman semuanya kalau sudah ini untuk trans tv dan tersetujuh banyak yang hilang di trans tv trans tv ini di berbagai daerah karena paling buncit untuk muksnya nah begitu teman-teman semuanya nah kita langsung bisa main scan nya secara manual nah trans tv sudah ada oke teman-teman semuanya segitu aja dari saya untuk pemrograman scan secara otomatis dan manual saya sudah tutur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati